PENCAK SILAT Pencak silat budaya anak negeri yang punya keindahan gerak dan kedalaman makna, membangun reputasi pulihkan citra bangsa. Kini tak lagi jadi milik sendiri, manca negara menerima dengan tangan terbuka. Pencak silat menembus dunia bukan lagi sekadar slogan dan mimpi, namun kenyataan yang sudah dalam genggaman. Salam pencak silat dan salam olahraga. Bersama saya Prisiana Sipion, saya akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam program spesial kejuaraan pencak silat French Open. Pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki perpaduan antara seni, budaya, dan olahraga. Pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa rumpun Melayu berkembang sejalan dengan sejarah masyarakatnya. Pencak silat merupakan unsur kepribadian bangsa yang dimiliki hasil budidaya turun-temurun yang terbentuk dengan aneka ragam situasi, geografis, dan etnologi. Bagaimana perkembangannya? Segera kita simak bersama. Pencak silat adalah salah satu olahraga tradisional Indonesia yang pada awal keberadaannya merupakan tata pembelaan diri dari serangan musuh. Jadi pencak silat sengaja diciptakan oleh nenek moyang kita ratusan tahun silam bukan sebagai sarana penghancur, melainkan alat untuk menciptakan keselarasan hidup. Dan mudah-mudahan hingga kini falsafah itu tetap lestari terpelihara. Namun bicara soal asal-usul yang jelas mengenai keberadaan pencak silat di tanah air, kita bak mencari jarum di tengah jerami. Sulitnya bukan main. Pasalnya, tak satupun manuskrip yang menjelaskan pencak silat bermuasal. Tapi diakini pencak silat telah ada di Nusantara jauh sebelum pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam masuk. Dahulu kala, pencak silat merupakan bagian dari keseharian hidup yang tak terpisahkan. Ini tercermin dari serata kehidupan para pelaku pencak silat yang ditempatkan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Para ahli bela diri pencak silat atau yang biasa disebut pendekar, di mata masyarakat adalah orang-orang istimewa yang perlu dihormati. Boleh jadi, karena peran mereka sangat kentara di berbagai aspek sosial. Para pendekar yang tak sedikit menjabat sebagai pemimpin agama, turut membimbing masyarakat dalam segala hal, dan sudah tentu melindungi keamanan wilayahnya berdiam. Bahkan di masa perjuangan kolonial dan revolusi kemerdekaan, jasa para pendekar tak bisa dianggap kecil. Tapi seiring zaman, nilai keberadaan pencak silat telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pencak silat dewasa ini cenderung lebih berfungsi sebagai olahraga prestasi. Sejak dipertandingkan di arena SEA Games tahun 1987, pencak silat selalu menjadi penyumbang terbesar medali emas bagi kontingen Indonesia. Walau demikian, upaya keras senantiasa dilakukan para pembina silat untuk lebih mengembangkan olahraga ini, termasuk memperkenalkannya pada pihak luar. Untuk sementara, pencak silat telah disebarluaskan ke negara-negara Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Luxembourg, Belgia, Belanda, Perancis, Austria, Inggris, Denmark, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Yang mengembirakan di antara negara-negara Eropa tadi menggelar kejuaraan pencak silat secara teratur, seperti Perancis yang belum lama ini mengadakan kejualan pencak silat France Open yang diikuti banyak peserta. Nah pemirsa, seperti apa antusiasma masyarakat Eropa akan olahraga tradisional Indonesia itu? Kita akan ikuti laporan rekan-rekan RTE Sports dari kota Savigny, Perancis. Perancis bukan sekedar identik dengan Paris sebagai kota mode atau negerinya Napoleon Bonaparte. Di bawah bendera Association French Pencak Silat, Perancis berperan aktif memajukan dan memasyarakatkan pencak silat dengan menggelar kejuaraan French Open Pencak Silat yang ke-10. Bagaimana persiapan tuan rumah? Kita simak bersama. Siapa yang tak kenal Paris? Dengan kemegahan menara Eiffelnya, salah satu kota penuh sejarah dalam revolusi Perancis yang konon dianggap kota paling romantis di seluruh dunia. Salah satu kiblatnya mode yang diimpikan setiap orang, negara terbesar di Eropa ini bukan hanya memiliki sejarah panjang tentang kebesaran Napoleon Bonaparte atau megahnya bangunan-bangunan kuno, peninggalan masa peradaban Romawi yang bercita rasa seni tinggi. Pespak bola Jules Fontaine, Michel Platini maupun Zidane juga menjadi legenda Perancis. Perancis pun mampu memberikan andil yang cukup besar dalam upaya pengembangan pencak silat di daratan Eropa. Upaya ini tak bisa dilepaskan dari peranan President Association France Pencak Silat, Eric Gattelier, dalam upaya mensukseskan turnamen ini. Terima kasih telah menonton!